1 unit eksabator dioperasikan untuk membersihkan sampah dan lumpur di Paritokaya, Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 19 Juli 2022. Selain menurunkan alat berat, ratusan orang juga turun bergotong royong. Ada yang memungut sampah, mengecat, menanam, pohon, dan aksi bersih-bersih di bantaran Paritokaya. Kegiatan bertajuk Susur, Sungai, dan Bersih Parit ini dilakukan dalam rangka mengkampanyekan cinta parit bersih di Kota Pontianak. Apalagi Pontianak dikelilingi parit-parit. Oleh sebab itu parit-parit yang ada harus dijaga kebersihannya dan tertata rapi. Oleh Kota Pontianak, Edi Rusdikam Tono mengatakan kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Yang paling penting adalah parit itu bersih dan berfungsi dikala turun hujan maupun air pasang. Aksi bersih-bersih parit ini juga dinilai, Edi, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sekitar supaya tidak membuang sampah ke parit. Dengan demikian fungsi parit sebagai drenase, habitat, ikan-ikan, dan sebagainya kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana parit itu bersih dan berfungsi dikala air hujan dan air pasang. Dan ini juga edukasi kepada masyarakat sekitar untuk pertama menjaga parit itu tidak tetap bersih, yaitu tidak membuang sampah di parit misalnya. Sampah dikelola dengan baik dan harapan kita, kita akan kembalikan fungsi parit seperti dahulu. Jadi fungsi parit sebagai drenase, sebagai tempat ikan-ikan, dan sumber kehidupan. Aspot Mar dan Lantamal 12 Letkol Marinir Ernst Riku Mahu CRMP menyebut pihaknya konsen dan siap mendukung kegiatan pemerintah kota Pontianak dalam pembersihan parit dan sungai. Dalam kesempatan ini, ada puluhan personil yang mereka turunkan. Ini Angkatan Laut, dalam hal ini Lantamal 12. Lantamal 12, kita konsen dan siap mendukung kegiatan pemerintah kota Pontianak khususnya dalam rangka pembersihan parit, kemudian sungai-sungai yang ada di kota Pontianak. Dan Angkatan Laut, Lantamal 12 siap mendukung pemerintah kota Pontianak. Aksi bersih-bersih ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, Lantamal 12 Pontianak, komunitas, mahasiswa, dan pelajar serta masyarakat. Polipon TV memberi tekan.